Salam buat teman-teman dimanapun teman-teman berada Semoga kabar teman-teman sehat selalu dalam perlindungan Tuhan kita Baik pada video kali ini kita akan membahas seputar aplikasi Facebook Berhubungan dengan bagaimana cara untuk menyembunyikan identitas kita dari akun Facebook kita Nah sebelum lanjut pada video ini teman-teman yang belum subscribe Subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lain Karena ini sangat penting bagi kita Terima kasih dan pengaturan untuk menyembunyikan identitas kita dari akun Facebook Kita gampan, kita langsung saja buka di aplikasi Facebook Kemudian ini terlihat akun saya Dan kita buka di titik 3 atas Kemudian kita buka di akun saya Apakah saya sudah mengatur identitas saya atau belum Kemudian Karena saya belum mengatur atau menyembunyikan identitas saya Maka jelas seperti yang ada di papan ini Di mana saya kerja Pernah belajar di mana Tinggalnya di mana Dari mana Asal Lanja Kemudian kembali kita mengatur Untuk menyembunyikan identitas kita dari pengaturan Nah Selanjutnya Selanjutnya kita buka seperti biasa Titik 3 atas Kemudian kita turun ke bawah Kita buka di setting dan privasi Kemudian selanjutnya setting Kita klik di setting Kemudian kita scroll ke bawah Kemudian kita klik di penyaturan privasi Kemudian disini ada beberapa opsi yang kita bisa Mengatur dengan pengaturan kita di akun facebook Untuk menyembunyikan identitas kita dari akun facebook kita Yaitu Dengan opsi pertama Atau rotan pertama Kita langsung saja buka Kemudian disini ada keterangan Pemeriksaan privasi Kami akan memandu anda melalui pengaturan Agar anda bisa membuat pilihan yang tepat untuk akun Topik apa yang ingin anda periksa Nah Kita membahas topik berhubungan dengan cara Menyembunyikan identitas kita dari akun facebook kita Maka kita buka di Nomor pertama Atau siapa yang dapat melihat hal yang anda bagikan Kemudian kita buka Dan selanjutnya kita baca Kami akan menelusuri beberapa opsi untuk memastikan pengaturan anda sudah tepat Yang pertama informasi profil Kemudian yang kedua postingan dan cerita Kemudian yang ketiga Broker Berhubungan dengan broker sendiri Teman siapa yang kita broker dari akun kita sendiri Nah selanjutnya kita lanjut ke warna biru Kemudian ini karena saya belum mengatur atau menyembunyikan identitas saya dari facebook Maka harap tinjau informasi ini dapat Dari profil anda dan tentukan siapa yang dapat memperbolehkan melihatnya Profil anda mungkin memiliki lebih banyak pengaturan dari yang tercantum disini Nah karena saya belum menyembunyikan Maka di samping kanan ada publik Jadi disitu ada beberapa opsi yang ada Langsung saja kita buka Nah ada tiga opsi Empat opsi yaitu Publik Teman Karena kita menyembunyikan identitas kita Maka kita klik di hanya saya Untuk menyembunyikan Dimana tanggal lahir kita Kemudian tahun lahir kita juga sama Kemudian kota asalnya juga sama Kita harus disembunyikan Kemudian selanjutnya hubungan Juga sama kita harus sembunyikan Kemudian alamat Atau tertarik pada Itu berhubungan dengan jenis gelam Kita sembunyikan Kemudian alamat Dimana kita tinggal Kita sembunyikan Kemudian seterusnya Kota sekarang Dimana kita sekarang Kita sembunyikan Kemudian selanjutnya Pekerjaan Dimana kita kerja sekarang Disembunyikan Kemudian selanjutnya Pendidikan SMA, SMP Atau kuliah Dimana kita Belajar sekarang Disembunyikan Karena sesuai topik Kemudian selanjutnya Teman dan Mengikuti Siapa yang dapat melihat Daftar teman Di profil anda Karena Pembahasannya Penyembunyian identitas kita Maka kita Disembunyikan Hanya saya Kemudian selanjutnya Siapa yang bisa melihat Orang halaman Dan daftar orang Atau halaman Yang Anda Ikuti Hanya saya Nah kemudian Selanjutnya Kita buka Selanjutnya Warna Biro Kemudian Kemudian Ada keterangan Bahwa Pilih siapa Yang melihat Posting Anda di masa Mendatang Pemirsa tersebut Akan menjadi orang Yang bisa melihat Postingan Sampai Anda Mengubahnya Anda selalu dapat Mengubahnya Saat Membuat Postingan Baru Nah ini Biarkan saja Publi Karena Facebook Digunakan Untuk Mempublikasi Apa yang Kita Bersikir Apa yang Kita Memposting Terus Selanjutnya Cerita Kendalikan Siapa Yang Bisa Melihat Cerita Anda Cerita Bisa Melihat Selama 24 Jam Di Facebook Dan Messenger Nah Kita Biarkan saja Publik Selanjutnya Batasi Postingan Lama Ubah Siapa Yang Bisa Melihat Postingan Yang Bersifat Publik Atau Teman Dari Teman Menjadi Hanya Teman Semua Orang Yang Ditandai Di Postingan Ini Dan Temanya Masih Bisa Melihatnya Nah Jangan Kita Batasi Tinggal Dan Selanjutnya Kita Buka Di Warna Biru Kemudian Ketika Anda Memprokur Seseorang Orang Tersebut Tidak Akan Lagi Melihat Hal Hal Yang Diposting Di Limas Anda Menandai Anda Mengundang Anda Ke Sebuah Acara Atau Grup Melalui Percakapan Dengan Anda Atau Menambahkan Anda Sebagai Teman Nah Ini Berhubungan Dengan Teman Siapa Yang Kita Broking Dari Facebook Kita Sendiri Dan Teman Sendiri Tidak Bisa Melihat Apapun Yang Kita Posting Di Akun Facebook Kita Apabila Kecuali Kecuali Kita Berteman Kembali Kemudian Selanjutnya Karena Sudah Menyatu Dan Menyembunyikan Identitas Kita Dari Facebook Kita Sendiri Sudah Siap Digunakan Terima Kasih Telah Meninjau Siapa Yang Mendapat Melihat Hal Yang Anda Bagikan Anda Dapat Membuat Perubahan Kapan Saja Di Pengaturan Dari Seperti Yang Kita Bahas Ada Tiga Opsi Yang Kita Atur Pertama Informasi Profil Kemudian Yang Kedua Postingan Dan Cerita Kemudian Yang Ketiga Prokir Mungkin Seperti Demikian Semoga Bermanfaat Pada Video Ini Dan Jangan Lupa Share Kaya Teman Teman Karena Ini Sangat Penting Bagi Kita Untuk Melindungi Atau Dari Yang Lain Terima Kasih Semoga Bermanfaat Dan Kita Lanjut Tingjau Kembali Di Profil Profil Saya Bagaimana Sudah Saya Membunyi Dengan Pengaturan Identitas Saya Atau Masih Ada Kita Lihat Di Facebook Akun Saya Nah Seperti Yang Ada Ini Tadinya Sudah Jelas Kotanya Pekerjaannya Tinggalnya Sekolanya Asalnya Tapi Sekarang Sudah Berwarna Abu Dan Tidak Bisa Melihat Oleh Orang Lain Kecuali Kita Sendiri Dan Kecuali Kita Mengatur Seperti Yang Tadi Kita Mempublikasikan Terima Kasih Dan Salam Mencoba